Intro Pada tutorial kali ini dia akan memberikan tutorial yang menarik yaitu tutorial cara mari upload video anime lolos dari copyright tanpa editing oke lalu bagaimana caranya disini kalian sudah melihat one piece episode 946 subtitle indonesia oke sebelum itu caranya seperti ini kalian harus mengerti terlebih dahulu tentang cara menyimpan video youtube ke galeri tonton videonya hanya di channel saya supaya nyambung ya kalau kalian tontonnya di channel yang lain cara menyimpan video youtube ke galeri nanti gak nyambung sama video yang di atas ini teman-teman oke lanjut langsung saja karena tema ini adalah re-upload maka kita akan mencari sumbernya sumber videonya yaitu kita melalui browser opera mini atau uc browser oke oke nah di opera mini ini sebentar saya kembali dulu sepertinya jaringan koneksinya agak agak lemot ya teman-teman karena saat ini seteng terjadi hujan oke dari opera mini kemudian kita ketikkan youtube.com kemudian kita akan dibawa masuk ke jendela youtube dan kemudian disini ada beberapa channel yang telah menguploadkan One Piece 946 dengan English Sub dengan maksudnya English Subtitle gitu atau yang bahasa Indonesia juga channel-channel yang lain banyak tetapi NGO sarankan sedangkan kita cari dengan channel nama channelnya Bon Bon Uchiha hmm seperti ini nama channelnya sebentar gak terlihat oke sudah bener ya penghentikannya Bon Bon Uchiha kalian bisa lihat nih disini nih nah Bon Bon Uchiha kemudian search cari kemudian akan muncul channel Bon Bon Uchiha ya kenapa saya sarankan disini karena di channel Bon Bon Uchiha ini dia juga mengupload video-video anime lolos dari hak cipta bahkan di channelnya dia ini dia tuliskan bahwa kita boleh mereupload dengan syarat sebagai berikut ini contoh meme-meme klik yang baru tuh ya disini ada informasinya nah disini dipublikasikan pada tanggal 29 September ada keterangannya disini video ini boleh untuk diri upload dengan syarat subscribe channel saya contoh saya matikan dulu videonya supaya gak ada suaranya nah disini dengan syarat-syaratnya seperti ini kalian bisa baca sendiri nanti ya teman-teman silahkan kalian lho ini syarat-syaratnya kemudian kalian download dari channel ini kalian bisa di upload kenapa dia mengizinkan untuk kita re-upload nah karena yaitu ingin berbagi kali hehehe menurut mimin itu sih dia ingin berbagi video yang telah di edit dia ingin berbagi untuk kita oke kita kembali lagi cara downloadnya ada di video saya ya di cara download gitu ya teman-teman kalian bisa lihat oke kemudian di sini di pun-pun ujia ini akan saya apa apa download yang ini nih yang one piece yang 946 nah ini yang nonton saya ini satu kali baru satu kali ya channelnya masih sepi nah dia baru ditonton satu kali sama saya saya sudah menontonnya full kemudian saya sudah mendownloadnya dengan cara ya kita klik videonya kemudian kita tambahkan SS di depannya teman-teman nah tambahkan SS di sini oke kemudian kita masuk dan kita akan diarahkan ke langsung diarahkan ke id-shop comment untuk mendownload lalu kita download setelah downloadannya selesai maka video ini akan tersimpan di galeri oke kita langsung back to ke galeri kita untuk mau bersingkat waktu oke nah disini di galeri kita akan masuknya ke download tentunya kita masuk ke download kemudian setelah kita masuk download nah ini disini ada video playback ini nomor file nya teman-teman nah kenapa bentuk file nya seperti ini tidak ada gambarnya ini dan juga tidak ada formatnya ini yang menandakan ini kita harus transcode teman-teman nah ketika kita mendownloadnya lalu bentuk tampilannya seperti yang di bawah ini seperti ini Naruto episode berapa ini saya lupa Naruto episode berapa ini sudah dalam bentuk mp4 maka kita bisa langsung di upload saja tanpa melakukan editing jika kita mau melakukan editing kalian juga bisa melakukan editing seperti di video saya cara edit animal lalu dari copyright caranya seperti itu ya kenapa harus di edit supaya lebih after kalau kita tidak mengedit sama sekali memang bisa teman-teman kita bisa di upload tanpa editing nah kalau dalam bentuk file nya seperti ini kita tidak bisa langsung di upload kenapa youtube tidak bisa mendeteksi jenis file yang seperti ini maka kita harus membukanya terlebih dahulu lewat feed stream oke sekalian kita potong lagunya ya teman-teman karena tadi saya lihat di channel si bonbon itu dia mengupload ada lagunya oke disini kita buka aplikasi feed stream nah langsung saja tuh kita transcode dan kita potong oke yang ini kan oke nah setelah itu kita bisa pilih transcode disini teman-teman transcode adalah untuk mengompres seperti mengompres video itu bentuk mp4 seutuhnya sehingga bisa dibaca nah ini kita harus ganti dengan low kita pakai 250 kita harus low juga tidak masalah menurut saya kemudian intinya juga low kita ganti low untuk quality video nya nah ini kita ganti contohnya kita ganti kita ganti 360 kita ganti low kemudian selesai kita mengilih quality video yang akan kita transport tetapi transport disini baru transport ini melakukan waktu kurang lebih sekejap nah ketika sudah selesai tidak bisa masuk upload kepada web kita masing-masing kita harus memotong lagunya tidak masalah tapi begitu kita upload dan terkena hak kita karena lagu opening atau lagu ending kita bisa potong saja frame segmen jadi nanti videonya seperti tadi yang saya muncul itu hanya 9,50 9 detik 19 menit ya itu tutorialnya teman-teman oke jika tutorial ini bermanfaat silahkan kalian juga klik tombol subscribe untuk di channel saya dan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang ketahui teman-teman kalian membutuhkan tutorial-tutorial yang lain yang ada di channel saya selamat menikmati selamat menikmati